selamat menikmati untuk melakukan penelusuran, tapi kemarin beberapa hari yang lalu kan kesimpulannya menyatakan Udari pasti itu bukan punya Gibran Raka Buming, dan hari ini hari ini, hari Kamis, tanggal berapa ini? tanggal 12 September 2024 ya Mbak Agi, itu kan Pak Budi Ari kembali memastikan bahwa itu bukan punya bukan punya Gibran, nah ini menarik nanti kita akan bahas soal ini seperti biasa, kami ajak Anda untuk berbincang dalam program Off The Record membaca berita di balik berita dan masih bersama kami saya Hirsu Benarif dan saya Agibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali, dan seperti teman-teman Off The Record tebak, ini masih berkaitan dengan Fufafa, karena seperti kata Mas Hirsu tadi, ada pernyataan dari Budi Ari dan kenapa sampai dia ada keluar pernyataan, karena dikejar-kejar terus sama wartawan Mas Hirsu, kasihan juga sama Pak Budi Ari oke, tapi kan pernyataan dia itu juga sangat menarik, dan bersamaan itu kan kemarin kita membaca bahwa akun Fufafa itu sedang bersih-bersih gitu ya, ada ribuan ribuan postingan dia yang dihapus, dan saya juga bertanya-tanya bagaimana caranya menghapus itu ya, apakah kemudian ini harus melibatkan adminnya atau memiliki kaskus, atau itu seperti apa begitu, Mbak Agi, dan tentu nanti kita harus bicarakan profil si pemilik akun kaskus ini juga dan seperti apa, afiliasinya, karena kita penting untuk untuk menjelaskan apakah dia juga ikut membantu menghapus itu, atau si Fufufafa yang cepat sempat kehilangan passwordnya itu bisa melakukan walaupun udah kehilangan password, itu kan menarik untuk kita bahas ya Mbak Agi, kalau nggak salah kemarin katanya sudah ada 2.100 file-nya yang dihapus gitu ya Fufufafa ya Iya ya, kalau berdasarkan berita yang beredar gitu Mas Ersu dan mungkin, karena memang sebelumnya kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ingat saya itu ada sekitar 5.000 sekian gitu postingannya Mas Ersu yang saya lihat nah, tapi memang tidak semuanya apa, berisi berkaitan dengan politik begitu, nah tapi yang berkaitan dengan politik ini ada ribuan, sangat banyak gitu, nah yang sudah dihapus ada 2.100 tapi kan sudah diarsipkan ini oleh para jadi jangan khawatir ya jangan khawatir Pak Menkom Info ya walaupun Anda telusuri dan Anda nanti kemudian mengaku bahwa saya tidak bisa menelusuri karena sudah dihapus ah, ada backup-nya kalau Anda mau ya kan gitu ya iya ya, betul sudah diarsipkan oleh teman-teman begitu ya Mas Ersu dijamin ini bukan di Pusat Data Nasional ya ininya jadi dijamin aman ini ya lebih aman dari PDNS ya, PDNS itu ada 282 institusi begitu ya, atau instansi begitu ya Mas Ersu yang ketika itu diretas oleh ransomware jadi ya, kenangan akan itu jejak itu yang dimiliki oleh Menteri Budiari ini yang membuat orang sulit percaya sehingga, walaupun dia mengatakan ini nanti akan ketahuan gitu sekarang sedang ditelusuri apa dan sebagainya karena kapasitasnya itu sudah ada jejak yang buruk kapasitasnya tidak mumpunilah ya sebagai Menteri Kominfo begitu Mas Ersu nah, mungkin kita perlu bacakan saja apa hasil wawancara hari ini ini masuk akal atau tidak dan menurut teman-teman of the record ini ngeles atau tidak gitu ya ini hasil wawancara teman-teman wartawan hari ini dengan Menteri Budiari ini saya petik dari kumparan ya nah, wawancaranya bersama dengan wartawan di kantor Kominfo wartawan dan langsung dijawab oleh Kominfonya oleh Budiari wartawan bertanya akun Fufafa punya Gibran? men Kominfo menjawab bukan, 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 bukan wah, sampai 5 kali menjawab bukannya kalau bukan, punya sahabatnya ya Pak ini ngeledek nih wartawan nih kalau bukan, punya sahabatnya ya Pak nanti lagi cari, dicari pasti ketahuan berarti masih di pencarian iya, tapi yang pasti bukan punya Mas Gibran katanya itu dasarnya apa Pak? itu sudah pastinya bukan kata dia gitu jadi tidak ada dasar yang jelas ya terus dia tetap dicacar ditanya dasarnya kok bukan dari tim lucu ini kocak ini berarti diketahui itu punya orang lain siapa nama orangnya Pak? nanti diumumin kalau tahu siapa yang punya nanti kita umumin tapi yang pasti bukan punya Mas Gibran lalu dia juga mengatakan bahwa kalau ini semacam tuduhan ya dia mengungkapkan bahwa viralnya akun Fufafa di media sosial itu adalah merupakan upaya adu domba yang dilakukan pihak lain kepada pakil presiden terpilih Gibran dia mengatakan seperti ini itu upaya mengadu domba tapi yang pasti bukan punya Mas Gibran jadi dasarnya adalah bukan Mas Hersu belum ada alasan-alasan secara teknisnya pokoknya ini berdasarkan keyakinan ya wajar mengatakan demikian ini kan projo, relawan dari Jokowi mau ngomong apa lagi ya kan statusnya sebagai menteri tapi baju sebagai projo atau relawan Jokowi pro Pak Jokowi orang yang apa namanya sangat dekat dengan Jokowi lah begitu ya bahkan projo itu Dewan Pembina-nya juga adalah Jokowi ya dia memang harus mengatakan demikian tapi kita lihat deh kita cermati menteri lain tidak ada yang yang mendukung Gibran atau kemudian ikut mengklarifikasi kan biasanya seperti ini Pak Zulhas, Erick Tobir siapalah yang juga dekat dengan Pak Jokowi begitu Mas Hersu ikut mengklarifikasi kalau dulu ada Erlangga juga ikut ngomong sekarang sama sekali loh sunyi Mas Hersu jadi yang kejar-kejar wartawan ya hanya Budi Ari saja sebagai Kominfo sama ada juga buzzer yang coba-coba gitu ya yang cukup coba nyebokin gitu ya oh banyak sekali Mas Hersu kalau buzzer yang coba nyebokin jadi saat ini yang 2100 tadi ya Mas Hersu yang di apa namanya yang dihapus tadi mungkin sekarang juga sedang berlangsung dan makin tambah banyak ya bisa jadi begitu karena masih tersisa banyak sekali kalau saya saya hitung Mas Hersu coba deh kita 5000 ya katakanlah padahal 5000 lebih dibagi 365 hari itu dalam sehari itu banyak sekali loh cuitan dari Fufafa ini alias kalau sekarang orang menduga sangat kuat ini adalah Gibran ini ini memang comel betul gitu ya cerewet betul itu di kaskus begitu dan cara ada juga yang bertanya bagaimana cara menghapus postingan-postingan begitu yang di kita sudah lupa passwordnya atau kemudian ada yang menjawab secara teknis bahwa itu ya seperti kalau kita lupa password dari email kita seperti itu Mas Hersu jadi memang nanti ada dikirim nomor OTP dan dalam waktu 5 menit kita sudah harus memasukkan nomor OTP tersebut dan sebagainya cuman perbedaannya kalau di kaskus itu memang ada moderator memang kan disana ada moderatornya yang kemudian bisa menghapus kalau kita sendiri tidak bisa menghapus gitu jadi moderator tersebut yang menghapus nah moderator ini tentunya adalah pihak dari kaskusnya begitu ya jadi saya tidak tahu bagaimana prosesnya apakah ada permintaan secara resmi apa dan sebagainya begitu ya tapi tentunya ada peran lah dari manajemen kaskus dari pengelolanya begitu seperti halnya saya juga pernah kehilangan apa nomor WA itu juga ditangani secara person to person Mas Hersu jadi WA pun juga seperti itu begitu jadi langsung berkomunikasi nah di kaskus saya bisa bayangkan mungkin juga seperti itu begitu jadi permintaan person to person begitu dan kaskus ini kan sebenarnya ini semacam platform pertemanan yang sudah tidak terlalu eksis lagi ya sekarang ya beda dengan platform-platform yang baru ini dulu memang hype banget ini tahun berapa 2009 ya Mbak Agia mulainya ya kaskus itu rame nya ya sekitar tahun ya tahun-tahun itu memang rame sekali ya dulu memang ada friendster dan sebagainya dan ini yang diandap asli Indonesia ya kalau kaskus ini karena ini kan tiga orang mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Amerika ya di Seattle gitu yang dia kemudian membuat ini kan tugas kuliah sebenarnya yang mereka mereka buat dan kemudian jadi platform pertemanan yang lebih spesifik Indonesia dan kemudian dibawa balik ke Indonesia setelah mereka selesai kuliah gitu dan jadi sempat jadi apa ya jadi raja percakapan lah dulu ya di Indonesia ini ya bahkan sampai kemudian situs jual belinya segala macam rame banget tadinya di kaskus ya Mbak Agia rame rame sekali betul jadi karena waktu itu kan kita belum ada aplikasi-aplikasi percakapan yang lain ya jadi ini sebuah apa namanya kemudian kan timbul media baru dimana berita diikuti kemudian bisa ada komentar semua media seperti itu bisa interaktif begitu nah ketika itu ya kita hanya menghadapkan kaskus begitu ya Mas Yersu jadi ya rame banget dan terutama untuk bahasan politik begitu dan mereka membuat forum-forum begitu forum itu apa ya namanya ada fight fight apa saya lupa pokoknya disitu orang bisa berdiskusi tanpa batas ngomongnya ngomong apapun juga jadi tidak ada moderatornya begitu tapi sekarang sudah lama itu ditutup dan sebenarnya ada tandingannya juga ketika itu detik membuat detik forum dan detik forum ini juga cukup rame dan isinya lebih kalau saya rasa lebih tertata begitu ya walaupun sangat tajam juga tidak kalah tajam tapi lebih populer kaskus ketika itu ya ya dan dan ini dimiliki salah satunya Andri Darwish ya dan kemudian tidak salah ini sempat disuntik dan yang disebut sebagai kemitraan ya bukan diakuisi oleh jarum ya grup jarum pada waktu itu kalau nggak salah menyuntikkan angka sampai 1 triliun itu nilainya seingat saya mbak Agi ya begitu ya masih banyak sekali ya 1 triliun oh iya yang segitu angka itu sangat banyak tapi mungkin kemudian bersamaan dengan banyaknya muncul platform-platform di dunia internasional mulai dari apa yang Facebook apa dan sebagainya kemudian ya mulai kita tinggal jauh ya ini kaskus ini dan sekarang relatif tidak terlampau eksis gitu tapi masih ada ya penggunanya kaskus itu sampai sekarang yang mbak Agi iya masih ada malah justru saya mendapati beberapa netizen mengatakan saya padahal sudah nggak pakai kaskus dari tahun 2011 eh sekarang saya langsung aktifkan lagi gara-gara gara-gara isu ini begitu jadi hype lagi begitu ya nah kita mungkin memaksud saja ini mas Ersu soal apa hapus menghapus ini kalau kita melihat ini banyak sekali ya mas Ersu yang sekarang kalau kita membuka dan ini sudah di screenshot banyak ya oleh netizen sebelum-sebelum dibahas itu pertanyaannya kalau itu bukan akunnya Gibran untuk apa dihapus kan begitu ya itu kan yang pertanyaannya oke lanjutkan Mbak Agi betul ada kepentingan apa ya kalau seandainya bukan Gibran ngapain dihapus gitu atau sulit juga terbongkar siapa pemilih akun aslinya gitu dan ada kerahasiaan kan disitu nah tapi terus kemudian ya ini yang disorot mas Ersu ini dan banyak diberitakan ya di media nasional maupun media lokal begitu ada yang ngebongkar situs arsip akun Fufafa archive.org ini bisa melihat postingan atau treat yang Fufafa hapus walau gak semuanya bisa dilihat nanti bakal dilanjut ya treat penyelam handalnya wah ini salah satu salah satu netizen gitu membongkar begitu bahwa dia mengetahui bahwa ini banyak sekali dihapus apa sih yang banyak sekali dihapus ya itu komentar-komentar dia yang banyak misalnya ada judul-judul dari berita begitu mas Ersu yang kemudian dikomentari tapi komentarnya itu memang dengan kata-kata yang sangat-sangat tidak layak kebanyakan saya juga heran ini kan Bu Fafa kita banyak pengamat misalnya Roy Suryo ahli telematika dan juga bahkan Ainu Najib juga mengatakan ini ahli telematika juga dari Singapura mas Ersu dan ini banyak yang meledek-ledek kalau Ainu Najib ini karena dia dianggap sebagai Jokower dan sudah diperingatkan oleh teman-teman netizen bahwa jangan ditutup-tutupi ya jangan ada upaya untuk mengaburkan ini ya dan saya lihat ya dia agak mingkem lah agak silent untuk hal ini kalau saya lihat si Tartaril lihatnya ini si Fufu Fafa ini terobsesi banget ya di luar soal yang politiknya ya kalau sama perempuan dia terobsesi sama payudaranya perempuan ya Mbak Keliatannya ya Fufu Fafa ini ya sepertinya itu dia berkali-kali menyebutkan soal payudara perempuan juga rambut kemaluan nama rambut kemaluan dan kemudian juga nama alat vital lelaki mas Ersu jadi ini kan kita identifikasi sebagai laki-laki ya kalau dari cara terbicaranya nah ini apa ya seperti terobsesi seperti itu tuh seperti makanan sehari-hari begitu ya kalau Sandiak dia ngomong ah ngaco lu tapi dia menyebutnya itu begitu nah ini kita lihat saja ya profil aku ini yang mengejutkan saya juga dan bikin saya itu terus terang ketika membacanya pertama kali itu saya langsung terpana dan agak gemeter gitu mas Ersu ya mungkin karena gak nyangka kok bisa sedasyat ini ini diungkap oleh Agil Afias ini salah satu netizen yang dia menyebutkan Iseng coba buka profil kaskus Fufu Fafa pakai arsip dari arkif.org dan ini gambar profilnya luar biasa dan ini ini sudah-sudah diarsipkan ya jadi gak bisa dihapus dan ini sudah disimpan oleh ribuan bahkan mungkin jutaan kalau saya rasa kalau satu orang saja kemudian disebar oleh bisa ribuan orang bahkan ratusan ribu begitu satu saja satu akun itu kalau dijumlah-jumlah jumlahkan kan jadi banyak sekali yang sudah menyimpan ini begitu mas Ersu dan di profilnya dari Fufafa ini mas Ersu itu ada nama Pak Prabowo dan kemudian di bawahnya jadi seperti orang Misuh gitu Misuh itu ngatain gitu ya Prabowo gitu penyebutan nama nama binatang gitu binatang dalam bahasa Jawa tiga huruf jadi saya untuk menyebutnya tidak makian ya itu makian dan yang khas di Bukjadan Sulu ya saya kira itu kata itu ya biasa gitu ya betul karena disana kan kita tahu banyak sekali sengsu banyak sekali dan memang kita waktu itu kan disorot betul solo ini tidak hanya di nasional di internasional pun terkenal mas Ersu soal masih orang-orang memakan ini binatang ini begitu dan ini untuk satu akun saja Agil Afias yang saya baca ini akunnya dia ini saja yang memview ini saya sudah menyimpannya sudah dari kita kita tapping ini menjelang sore ya dan saya sudah menyimpannya sudah dari sejak siang hari itu sudah ada yang menonton 1,8 juta begitu belum lagi yang membagikan dan sebagainya ini hanya satu akun saja ya mas Ersu dan kemudian disitu saya penasaran apa betul sih saya buka dong itu arkifnya dan ternyata memang betul mas Ersu wah dasyat ini dan disitu bisa terlihat gitu ya memang Pak Prabowo dengan sebutan yang tadi tiga huruf itu tadi dan terlihat betul lebih 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 dalam lagi begitu misalnya saya bisa melihat bahwa total posting pada saat itu ya itu ada 1.593 itu tahun 2013 itu baru tahun 2013 kan ini dipakai pada sesudah-sudahnya begitu ya ini member sejak 26 Juli 2013 terlihat disitu Mas Ersu disitu juga ada kaskus donator begitu ya tertulis disitu dalam dolar apa dan sebagainya ya kita apa ya ngeri ngeri banget kalau saya lihat nah ini kalau saya baca lagi dijelaskan oleh Agil Afias ini dia menjawab klaim dari para buzzer atau dari para pendukung Gibran dan pendukung Jokowi begitu yang mengklaim bahwa ada 6 atau 7 admin begitu kan katanya dan setiap hari adminnya ganti jadi itu yang Cilipari ini ya maksudnya yang mana Cilipari betul kan ini Cilipari terkoneksi dengan Fufufafa begitu jadi orang mempertanyakan siapa admin Cilipari siapa admin dari Fufufafa begitu dan kemudian dijawab bahwa admin dari Cilipari mereka kan mereka belum mengakui Fufufafa ya admin dari Cilipari setiap hari berubah jadi ada 7 ya ada 7 orang begitu ya jadi setiap hari berbeda dan tidak mungkin diberan itu apa menulis atau mencuit atau apa begitu karena dia sangat sibuk orang yang sangat sibuk nah ini kita kita terus-terusuri saja yang menurut Agil Afias ini netizen ini yang mau coba akses bisa ke sini disitu disebutkan web dari archive.org tersebut ada penomorannya kemudian buat yang belum tahu fungsi archive.org itu adalah situs arsip jadi dia mengarsip website dari tahun 90-an sampai hari ini kita juga bisa melihat tampilan website jadul dari tahun 2000-an sampai sekarang selain itu website ini juga sering dipakai untuk file sharing jadi untuk sharing file yang direkam di situ jadi kalau ada yang bilang ah bisa jadi itu akun sudah lama tapi postnya di edit biar kelihatan China Prabowo jadi seolah-olah ini sudah editan begitu ya diadu domba seperti yang dikatakan kita di domba begitu nah menurut Agil ini no you salah besar karena banyak post Fufu Fafa sudah terekam di archive.org yang mana tidak mungkin lagi bisa dipalsukan nah inilah yang dibagikan tadi yang ada penomoran-penomoran tertentu dan jujur menggunakan profilnya Pak Prabowo dengan nama belakangnya nama binatang tadi itu ya 3 huruf itu tadi dan jujur saja dari sekian bukti yang ada bukti yang satu ini yang menurutku paling silau begitu ya menurut dia jadi menurut dia dari bukti ini yang paling silau men katanya di hari yang sama ya kita sudah bahas kemarin di hari yang sama dua akun Fufu Fafa di Kaskus dan Cili Pari di Twitter selisih beberapa jam kalau saya melihat kedua akunnya itu yang satu memposting pukul 8 lebih 4 atau 11 menit begitu ya yang satu memposting pukul 11 3 jam sekian sekitar 3 jam dan yang memposting pertama adalah Fufu Fafa kalau saya ini mencari gunting gunting yang bengkok yang khusus yang dipakai untuk steak jadi kalau saya yang pertama kali memposting itu adalah Cili Pari itu masuk akal kemudian akun tak dikenal ini Fufu Fafa kemudian mengkopi mengkopi begitu ya Mas Ersu jadi ya itu yang leading adalah akun dari Cili Pari begitu kan tapi tidak mungkin rasanya Cili Pari ini mengkopas atau mengkopipas atau meniru dan persis lagi kalimatnya itu tulisan dari Fufafa jadi yang jam 8 pagi itu yang memposting adalah Fufafa lebih dulu 3 jam kemudian diikuti oleh Cili Pari dan tulisannya sama persis Mas Ersu jadi di hari yang sama dua akun tersebut menacakan benda yang sama yaitu gunting stick pik pik itu PIK ya apa namanya Pantai Indah Kapuk mungkin di sana ada ada sebuah restoran khusus gitu yang menyediakan gunting tersebut dan gunting tersebut sebetulnya itu ada ada tulisannya jadi ada kemasannya dan ditulis jangan ya seperti inilah misalnya gunting ini jangan dibawa pulang begitu kalau sana yang Anda mau Anda dapat membelinya di counter jadi sebetulnya bisa dibeli di situ tapi mungkin Fufafa tidak menyadari atau Cili Pari ini tidak menyadari jadi dua-duanya itu tulisannya sama persis kan Mas Ersu apa dia mencari begitu gunting yang kayak di stick gunting pik dimana ya begitu kan tolong dia apa namanya mencari memberi memberi untuk kepentingan bisnis cateringnya ini ya Mbak Agia betul dan berkaitan dengan cateringnya begitu dan ini hal yang kalau menurut Agil Afias kalau cari HP cari motor banyak lah bisa bersamaan akun yang berbeda tapi berapa sih orang cari gunting stick yang kayak begini yang khusus seperti ini itu buat inemilian bahkan mungkin zero begitu ya kemungkinannya makanya kata Roy Suryo itu kan dia mengatakan 100% identik itu antara Cili Pari dengan Fufafa jadi dan kemudian yang berikutnya ini titik koordinat Fufafa nanya di kaskus Alhamdulillah belum hilang sih tapi gak tahu nanti kemudian ada titik koordinatnya untuk link untuk tanya jawabnya di kaskus Mas Hirsu itu dicantumkan juga mungkin teman-teman ini kan bisa melihat di layar kalau seandainya mau melihat itu akan dibuka kalau ini Cili Pari nanya di Twitter nah itu kembali dibahas lagi beli gunting yang kayak di stik gunting di pik dimana ya itu persis kalimatnya Mas Hirsu itu juga kalimat yang dipakai oleh Fufufafa di copy oleh di copy oleh Cili Pari nah kemudian disini juga disebutkan itu bahwa Pak Jokowi dan dibongkar sama bapaknya ini netizen yang lain mengatakan seperti itu jadi sekarang sedang viral nih yang Pak Jokowi postingan dari Pak Jokowi yang menengahi pertengkaran antara Kaisang dan Gibran jadi pada ini tahun 2019 Mas Hirsu jadi ketika itu tahun 2019 Kak Kaisang atau sebutnya adik itu at Kaisang P yaitu Kaisang Pangarep dia memposting seperti ini Seno to Markobar ya kita tahu Markobar itu adalah jualan martabatnya Gibran dan kemudian kalau Kaisang kan menjual pisang dengan brand sang pisang gitu ya sang pisang dan disitu ada gambar narkoba gitu ya kurang lebih pil lah pil begitu dan kemudian disitu ada gambar lelaki dan dibawahnya ada gambar pisang dengan topping-toppingnya dan ada gambar lelaki yang mengatakan yes yang narkoba tadi lelaki mengatakan no dan dibawahnya itu ada tulisan ngapain beli narkoba kalau 25K atau 25 ribu bisa buat bahagia begitu nah ini banyak sekali yang yang apa namanya mengomentari soal ini Mas Hersu jadi memang Pak Pak Jokowi pun begitu ya dia ter ter apa namanya ada ada postingannya yang ketinggalan lah yang kemudian bisa dilihat oleh oleh netizen begitu Mas Hersu nah disitu Pak Jokowi ini akunnya sudah dicari oleh yang lain juga dan sudah terverifikasi memang betul ada postingan ini Mas Hersu Pak Jokowi mengatakan aduh at Kaisang P jadi memention nama anaknya dan Cili Pari kalian nih jauh dari orang tua sudah punya usaha sendiri masih suka berantem yang rukun dong kata Pak Jokowi seperti itu ini di akun Jokowi Dodo at Jokowi Dodo artinya ini adalah akun Twitter nah ini banyak sekali orang terheran-heran Mas Hersu tahun 2019 artinya Pak Jokowi sudah satu periode ini menjabat begitu ya tapi ternyata memang cara percakapan di keluarga itu masih seperti itu dan yang lebih membagongkan kalau kata netizen ini ada klaim akun Gibran yang bukan ditulis sendiri oleh Gibran tapi oleh admin nah ini langsung ini rekam jejak ini ya Mas Hersu ini langsung musnah lah begitu ya disini dikatakan kata gue sih ini lebih silau mana ada admin catering yang tahu detil jadwal presiden sejarah keluarga Mulyono sampai tahu akun kaskus lama dari bosnya yaitu Raka Genarli plus tahu bosnya lupa password Twitter Gibran begitu jadi disitu terlihat begitu Mas Hersu bagaimana orang ini menjelaskan ini hanya diketahui oleh Gibran saya rasa tidak mungkin adminnya itu mengetahui sampai sedetil itu dan bahkan disitu disebutkan bahwa sudah ya saya mau mau tidur begitu jadi ini akun yang Cilipari ya ini Mbak Agi ya ini akun yang Fufafa nih Mas Hersu Fufafa ya oke jadi dia menjelaskan seperti ini Mas Hersu bisa menilai ini ada yang bertanya siapa bilang usaha Jokowi sukses dia pernah dipecat dari holding Sefero Dajati dan kemudian Fufafa ini menjelaskan 100% fitnah namanya bukan Miyono tapi Miyono jadi dia bisa menceritakan sampai sejauh itu tentunya kalau bukan orang yang sangat dekat dengan Jokowi dan tahu persis sejarah itu tidak mungkin dia menceritakan seperti itu dengan kronologis apalagi kalau itu hanya admin begitu Mas Hersu tetap ada yang bertanya lagi siapa bilang usaha Jokowi sukses begitu kan ada lagi yang bertanya dan dia menjawab 100% hoax sebenarnya pengen gue klarifikasi semua tapi gue lagi pengen tidur siang baca postingan gue di atas saja dia ngomong seperti ini ini ya biasanya pengen cepat tidur kita jadi teringat waktu waktu Gibran dalam sebuah malam hari malam hari dan dia katanya sampai jam 9 saja ya karena saya udah mau tidur mirip ya sikap yang mirip begitu jadi itu sebagai alasan tidur sebagai alasan ketika itu kan juga rame itu ada temu dengan anak muda lah di bilangan blok M ketika itu dan rame diperbincangkan kemudian ada lagi Mas Hersu sesuatu yang mungkin ini juga hanya orang yang dekat misalnya Gibran yang mengetahui ini sidak tengah hari Jumat ke dinas emangnya Jokowi Jumatannya jam berapa ya ada yang komentar seperti itu kemudian dijawab seperti ini maaf kalau nyundul terit lama tapi harus saya klarifikasi 11.40 sholat Jumat di Masjid Nur Rohman Pondok Kopi Jaktim 12.40 selesai sholat Jumat 12.55 sidak silahkan cek ke masjidnya langsung ini tahu sampai ke detik sampai ke menit-menitnya dia bisa menceritakan nah ini ada lagi Mas Hersu seperti misalnya komentar gitu ya ini ada yang mengatakan klaim dari tukang sekarang istilahnya nyebokin gitu ya klaim dari tukang cekbok Gibran bahwa akunnya dipegang oleh banyak admin gitu kan seperti yang kita bincangkan juga kemarin dan ternyata itu langsung terbantahkan oleh hal ini Mas Hersu kata perkatanya sama seperti hasil copy pass gitu ya Mas bukannya ini bisa dijadikan penanda bahwa penulisnya satu orang di dua akun dan platform yang berbeda jadi penulisnya hanya satu orang tapi dua akun kemudian dijawab begitu bahwa memang satu admin dengan dua akun nah buktinya mana buktinya memang pernah ada pengakuan dari Cili Pari Catering itu dia mengatakan satu admin dua akun satu dia sendiri mengaku seperti itu ada lagi Mas Hersu yang dia memension apa namanya memension pihak lain begitu ya terus kemudian dia mengatakan ya memang ini adminnya ada satu admin dengan dua akun jadi ada dua ada dua bukti dimana dia kemudian mengakui bahwa hanya ada satu admin saja untuk akun-akun yang berbeda tersebut begitu nah kemudian ada lagi oh ya ini saya bacakan saja tulisannya seperti ini Cili Pari dipegang berapa admin tidak dipegang Gibran sendiri ini pembelaan ya dari buzzernya Gibran tapi kalau niat jahat kalian ingin menyudutkan Gibran silahkan saja aku sudah hafal pola main kalian begitu nah inilah yang kemudian diberi bukti-bukti oleh netizen yang lain dan salah satu jawabannya itu tadi yang saya sebutkan Cili Pari Catering begitu pada tanggal 19 November tahun 2014 dia mengatakan satu aja jawabnya begitu dia akan menanyakan berapa dan satu aja retweet ini di twitter ya mas Ersu at esterrami cm at cili pari yang menanyakan adminnya siapa aja sih ada berapa admin sih ya dijawab itu tadi satu saja katanya jadi ini apa namanya bukti-buktinya sudah sangat jelas begitu mas Ersu tentang keberadaan admin yang sekarang rame sekali begitu ya berusaha dinalarkan begitu bahwa ini bukan Gibran bahwa dia tidak mungkin karena dia orang yang sangat sibuk gitu sudah terbantahkan oleh ini dan ada lagi yang lucu ini mas Ersu perlu tahu nih dia juga membuat treat ya treat itu utas atau semacam beberapa kali unggahan begitu yang kemudian dijadikan satu tentang dirinya sendiri mas Ersu jadi dia menjelaskan siapa dirinya terus kemudian pekerjaannya dan sebagainya dan ini dibuat di Fufufafa di akun Fufafa yang tadi profilnya adalah Prabowo itu tadi ya Prabowo tiga huruf tadi disitu ditulis mas Ersu ini saya baca tapi ini tulisannya kecil-kecil ya saya berusaha untuk membacakannya dan dia tulis dalam bahasa Inggris ya Gibran ini bisa berbahasa Inggris kan dia lama ada berapa tahun 10 tahun atau apa begitu ya ceritanya dia di luar begitu mohon maaf kalau seandainya saya salah nah ini di Singapura dan di Australia ya maksudnya ya di Singapura dan di Australia begitu tapi lulusan ijazahnya kan yang hanya di Singapura di MS itu nah kemudian disini dia menulis anak Jokowi unmoved by politics Jokowi's son stick to business jadi tidak tertarik kepada politik begitu lah ya dia lebih tertarik kepada bisnis kemudian dia tulis lagi first born first born businessman sebentar saya besarkan lagi Gibran Raka Buming Raka left jadi mungkin disitu ada foto dimana Gibran ada di sebelah kiri Gibran Raka Buming Raka left the eldest son of presidential candidate Jokowi and owner of Surakarta based Cilipari catering service catering services inspect food prepared by his chef in the company's kitchen in Surakarta Central Java on Friday having decided to stay away from his father's furniture business and politics Gibran started his own business after returning from his overseas study in 2010 jadi kurang lebih dia mengatakan bahwa ini dia mendeskripsikan diri sendiri profil dia lah gitu ya profil dia dia mengatakan bahwa Gibran itu lebih tertarik begitu ya kepada dan dia ada yang fotonya tadi ada di sebelah kiri dia sedang melakukan inspeksi preparation dari food penyiapan makanan oleh chefnya yaitu yang dilakukan di sebuah dapur dari perusahaan dia yang ada di Surakarta di Jawa Tengah pada hari Jumat kemudian Gibran ini sudah memutuskan untuk stay away atau menjauhi atau tidak melanjutkan bisnis dari bapaknya yaitu furniture tidak mengikuti bisnis tersebut dan juga tidak politik dan Gibran malah memulai bisnisnya sendiri sesudah dia kembali dari belajar di luar negeri pada tahun 2010 dan yang menarik dibawahnya ini masih-masih banyak sekali Mas Hirsu seperti misalnya nah ini siapa yang tahu persis hal seperti itu kan hanya dirinya sendiri bahwa pada sebuah hari Jumat dan khas bahasanya bahwa dia menjauh dari politik dia lebih dia lahir tadi kan dia lahir sebagai seorang bubisnis itu khas retorik anak-anak Jokowi sebelum makin terjun ke politik pada periode pertama Pak Jokowi pada tahun 2014-2015 kan memang seperti itu ya Mas Hirsu jadi dia bahkan disini dijelaskan bagaimana dia mengawasi begitu makanan-makanan seperti kroket dimasukkan ke dalam box berwarna merah dengan stempel ciri pali catering dan sebagainya dan ini masih masih banyak lagi masih berlanjut di bawahnya Mas Hirsu dan disini ada juga dari Kia dari Kia ini netizen dia mengatakan ngapain coba pakai quote Khalil Gibran di tweetnya jadi memang dia mengquote Khalil Gibran gitu salah satu perusaha dari Khalil dan kemudian buat yang begitu tahu Kaskus tweetnya ini di post di forum BP berita dan politik salah satu forum yang disediakan di Kaskus jadi tulisan ini di screenshot ini gak ditulis Fufafa langsung ya tapi ngambil dari website berita yang kemudian tweet tersebut dikaitkan dengan status dari Fufafa banyak juga ini komentar Mas Hirsu dia butuh pengakuan banget pakai anonim bikin tweet buat diri sendiri ada yang mengomentari ini onani dia mengatakan gila niat banget ya bikin tweet diri dia sendiri di forum haha jaim pecitraan ini kasaan anak muda nih biasanya kalau yang NPD NPD ini narsistik personal disorder ya haha wek-wek wah Pak Prabowo ada juga yang mengatakan mengomentari itu sebagai autobiografi jadi jadi ini memang aneh bagaimana dia bisa mengingkari sekarang apalagi seperti Pak Budiari dan sebagainya jejaknya terlalu banyak gitu dan jejaknya nah itu yang yang saya tunggu sebenarnya bagaimana ya cara dia ngeles kemarin kan saya baca-baca di kalangan netizen yang menyebutkan ini pasti akan ada yang dikorbanin ini mungkin siapa kawan dia atau admin dari Cilipari dan sebagainya gitu yang dijadikan di apa di bufufafakan lah kira-kira begitu ya tapi dengan fakta-fakta yang sudah diselami begitu dalam oleh para detektif netizen ini saya kira agak akan sangat sulit dan kalau dipaksakan justru makin malah diketawain orang dan nanti pasti dibongkar-bongkar lagi betul Mas Hirsu bahkan itu yang itu yang disarankan oleh Reusuryo kan ya dia mengatakan janganlah gak usah jangan jangan di sekarang itu gimana caranya gitu ya supaya ini membuat pengakuan kalau banyak netizen mengatakan seperti itu sudah lah minta maaf saja gitu utama kepada Pak Prabowo lah ya minta maafnya kalau yang lain-lain gak usah ya menunduk yang begini emang gitu aja kan cukup kan gitu ya ya karena karena ini apa ya sudah terlalu bejat gitu Mas Hirsu ya terlalu bejat terlalu sadis abnormal gitu ya untuk seorang manusia biasa dan ini juga ini kembali ada ditemukan lagi dan ini rame juga ini sesuatu yang sangat saru gitu ya kalau orang Jawa bilang amoral dan ya banyak mengatakan ini biadab gitu karena sering dia menyebut akun apa ya di Fufafa ini dia menyebut nama alat fatal eh nama alat vital pria begitu dan kalau seingat saya itu sebetulnya di Twitter juga dia menyebutkan itu Mas Hirsu padahal itu kan Twitter ketahuan dia iya betul di Twitter juga dan akhirnya diikuti oleh followernya seolah-olah itu adalah sebutan yang biasa-biasa saja begitu ya jadi misalnya ini ini yang di screenshot berikut dengan profilnya tadi yang ada nama Pak Prawo dengan tiga huruf tadi ya di sini misalnya negara tak punya kewenangan mencabut hidup seseorang dia komentari nama alat vital pria anjing lah makan Tuhan katanya begitu PKS PKS peringati hari ibu di 44 kecamatan ini kalau tidak salah ini tahun 2014 nih berita ini dia katakan cepat bubar aja PKS dia sambil menyebutkan nama alat vital pria cakil tutup tahun di Eropa lah nih orang dan itu menyebutkan semua nama alat vital yang dia miliki sendiri saya heran kok dia bisa terobsesi dengan miliknya sendiri begitu ya jurus ngeles Abraham Samad ditertawakan netizen dia juga katakan malah dia sebut PKS apakah dia identifikasi Abraham Samad sebagai PKS dia sebutkan seperti ini PKS tukang fitna udah lah Mas Irsu ini apa ya terlalu banyak dan terlalu panjang gitu dan ada ya oke dan kayaknya orang menangkati seperti ini Mas Irsu ini netizen ya dia nanya masa PKS disebut dengan sebutan yang menghina kayak gitu gimana ya sikap kader PKS tentang rame-rame di timeline Fufufafa disebut dan diduga sebagai akun milik Gibran ada yang mengatakan kasar banget ya ampun ya gitu dia ngatain mukanya sendiri mungkin gitu jadi dia menyebutkan miliknya sendiri seperti itu PKS Sejahtera Saiku Ahmad dia mau mention itu lihat ini gak pak begitu jadi saya rasa kuping PKS juga panas nih tapi mereka tidak berani berkomentar ya Mbak Dersu diam saja karena sekarang sudah satu kolam katanya begitu kan ini panjang banget ya ini mesti tapi saya kira ya di siar ini kita mungkin cukup itu ya soal Fufufafa ini ya Mbak Agi ya karena ini saya kira karena seperti tadi gitu ada news fact-nya kalau di media gitu ya caturan beritanya adalah bahwa Pak Pak Menku Minpo itu akan mengumumkan siapa sebenarnya Fufufafa itu gitu terus kedua juga ada gerakan sistematis untuk menghapuskan menghapus threat-nya dari Fufufafa di di kasus gitu ya yang kita ingatkan bahwa itu gak mungkin dilakukan karena sudah diarsipkan seperti yang Anda katakan tadi gitu ya jadi saran kita sebenarnya ya sebaiknya minta maaf aja lah gak usah kalau kayak gitu itu malah jadi nambah persoalan baru lagi kan Mbak Agi ya ya bahwa itu nanti ada konsekuensi ya itu yang harus ditanggung karena itulah yang namanya jejak digital dan harusnya memang apalagi sebagai manusia yang sudah cukup dewasa pada waktu itu dia ketika membuat tulisan-tulisan semacam ini bisa dipertanggungjawabkan gitu sama juga seperti kita membuat konten-konten itu kan harus bisa kita pertanggungjawabkan juga sampai ke depan gitu ya karena enggak nanti kita akan bakal malu tuh gak usah nunggu sampai kita tua eh sekarang juga ada tua ya dan berapa tahun yang akan datang orang dibongkar-bongkar nih soal konsistensi itu gitu ya tapi apalagi kan kalau kita gak punya pretensi untuk menjadi pejabat bulik jadi ya tidak bisa disebut aman juga tetap saja walaupun Anda tidak punya pretensi untuk menjadi pejabat publik namanya jejak digital itu harus tetap apa harus harus dipikirkan dalam jangka panjang apa dampak dari cuitan-cuitan Anda sekarang ini gitu ya Mbak iya betul sekali Mas Hirsu dan sebetulnya itu sudah harusnya diketahui dari sejak dini begitu juga orang tua itu mengajarkan soal itu kebetulan saja sekarang ini sudah ada media sosial kalaupun tidak ada media sosial kita juga tetap tidak boleh mengatakan itu secara vulgar begitu orang ke orang orang itu kemudian nanti akan merekam walaupun tidak ada fotonya tidak ada rekamannya tapi disampaikan kepada orang lain itu sangat-sangat yang tidak pejar lah hal yang seperti itu bahkan kalau di akun maaf kalau di off the record Mas Hirsu ada teman dari off the record yang dia bisa mengidentifikasi gitu ya ini kepada Gibran gitu ya kalau saya nanya ini benar Fufafa itu adalah Gibran dia juga melihat bahwa dia meyakini ini bahwa akun tersebut dioperasionalkan oleh Gibran dan dia juga mengidentifikasi mungkin dia juga mengajar gitu ya seperti anak-anak berkebutuhan khusus dia malah mengidentifikasi seperti perilaku Gibran yang seperti ketika sedang debat ketika dia senang dia langsung bertepuk tangan secara spontan sesuatu yang tidak bisa yang tidak bisa dia tahan ya diperutangkan secara spontan terus kemudian juga cara dia menjawab wartawan kalau seandainya dia mendapatkan doorstop seperti atau doorstep seperti itu cara dia apa namanya bergerak seperti itu Mas Hirsu body language dan sebagainya itu ada namanya kalau menurut netizen netizen kita ini kan kalau seandainya dia psikolog atau dia apa psikiater tidak hanya S1 S2 S3 mereka ahli puluhan tahun mereka bisa mengidentifikasi itu kok sekolah-olah yang kita sekarang ini miris dan kalau saya kecewa ini pemerintah seperti melihat kita ini orang bodoh kita ini masyarakat yang warga yang tidak berilmu begitu sehingga tidak bisa melihat sesuatu itu secara ilmiah bisa mengidentifikasi sesuatu itu kelainan atau tidak dia punya penyakit misalnya ODGJ atau tidak begitu ya ODGJ ini ada yang levelnya ringan dan ada di sekitar kita bahkan penelitian dari Kemenkes pada tahun 2022 itu satu dari lima orang itu teridentifikasi ODGJ tapi itu tidak berat gitu nah apa salahnya kalau seandainya itu sangat hal yang sangat apa ya walaupun ini tidak wajar ya tapi kalau saya mengakui bahwa pada situasi khusus tetekan sehingga saya berbuat seperti ini dan sebagainya itu kan bisa dinarasikan dan itu bisa konseling bisa dibawa konseling seperti ini dibawa konseling ke ahlinya karena ini memang penyakit jadi ini mental illness yang sering sebutnya begitu ya oke bagi saya kira kita udah panjang banget banyak yang kecewa ini komentar dari pemirsa out the record banyak yang kecewa karena kenapa Pak Jokowi dan Ibu Iryana membiarkan mereka tentu sebagai orang tua tentu mengetahui apa yang terjadi pada anaknya tapi kenapa mereka membiarkan dan malah mendorong orang seperti ini dibaksakan untuk menjadi pemimpin Indonesia begitu bahkan next dia akan menjadi pemimpin nomor 1 RI 1 ini sangat-sangat buruk gitu ya niat yang sangat buruk dan tidak fair kalau seandainya memang nanti terbukti bahwa Fufafa ini adalah Gibran dan sepertinya tidak bisa dilawan netizen dan para ahli telematika mengatakan ini 100% memang identik yes oke Mbak Agi cukup panjang kita ngomong ini dan seperti kita singgung sebelumnya jangan kaget kalau kemudian muncul teman-teman baru karena memang kelihatannya ada kesan bahwa detektif netizen itu segera mencicil atau jangan-jangan memang mereka bekerja terus jadi cuman mengupdate teman harian itu dan memang karena itu tambang tambang emas gitu untuk mereka mendiging dan ketemu terus gitu ya walaupun sekarang sudah dihapus tapi kan mereka menyatakan semua sudah diarsipkan tinggal satu-satu aja dimunculin gitu ya jadi yang selain menghapus-hapus itu berhenti aja lah percuma juga ngapus-ngapus kayak gitu dan kalau memang itu bukan Nenya Gibran ngapain itu kok dihapuskan gitu ya oke kita akan tanda-tanya besar Fufu Fafa siapa yang nanti akan dipunculkan sebagai Fufu Fafa gitu ya masih pusing ini Pak Budiari ya oke kita pamit ya Mbak Agi ya ketemu lagi salam akal sehat tetap jaga ucapan perilaku maupun ucapan dalam dunia nyata pun dalam dunia maya karena cicak digital itu tidak akan tidak akan mudah dihapus dan lebih dari itu kalau Tuhan dan menghapus itu kalau kita orang Islam percaya itu ada catatan yang lebih besar dari di local Mahfud seperti komputer besar di catatan semua perilaku yang diketahui tidak diketahui oleh publik kami mau sekarang ya Mbak Agi kita pamit ya saya sebenarnya Arief dan saya Agi Peta terima kasih atas perhatian Anda tetap salam 0% tetap warna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati